Selamat pagi teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya, Dr. Teti. Pada pagi kali ini kita ingin membahas, belajar gitu ya, bareng-bareng mengenai neurobiology, jadi nyerikonis. Kenapa ini penting? Karena seringkali pasien-pasien dengan gangguan psikiateri, terutama gangguan neurotik gitu ya, menggeluh adanya nyeri. Gimana ketika dicari gitu misalkan, ditelusuri fisiknya ternyata enggak apa-apa. Jadi suatu bahasan yang menarik apabila kita membahas bahwa psikologis juga mempengaruhi bagaimana persepsi kita terhadap nyeri. Walaupun materi pada pagi kali ini mengacu pada pipistol, betulnya seperti ini. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, di sini ada beberapa istilah yang akan sering kita temukan. Yang ini ada istilah nyeri. Nyeri itu apa? Jadi nyeri itu merupakan suatu pengalaman emosional dan sensori yang tidak menyenangkan. Terkait dengan adanya suatu kerusakan jaringan yang aktual atau terpotensi terjadi kerusakan yang dideskripsikan sebagai istilah kerusakan tersebut. Jadi rasaannya tidak menyenangkan. Nah nyeri ini sendiri itu bisa dibedakan melalui konsepnya ada akut dan juga ada yang kronis. Akut itu adalah suatu nyeri yang di mana periodenya itu bersifat cengkap pendek dan langsung resolve atau menghilang di jalannya terkait dengan adanya proses kerusakan jaringan yang nyata. Misal teman-teman kebores gitu ya, sama pisau waktu asap. Langsung itu terasa nyeri. Jadi itu adalah contoh dari nyeri aku. Sebenarnya nyeri kronis itu merupakan nyeri yang tetap menetap untuk jangka waktu yang panjang dibandingkan dari apa yang seharusnya diharapkan. Misalnya contohnya adalah nyeri yang satu bulan gitu ya, yang tidak sesuai. Nah, ada juga istilahnya kita akan mengenal pada pasien-pasien, tertentu misalkan pada pasien DM kita akan mengenal istilahnya nyeri neuropati. Jadi nyeri ini terjadi akibat adanya suatu kerusakan atau disfungsi dari jaringan dari sistem saraf perifer. Karena sistem saraf itu ada dua yang besar sama perifer. Jadi biasanya komplikasi dari kadar gulagarnya dikontrol. Lalu kita ada juga mengenal istilah nocicepsi. Jadi nocicepsi itu merupakan suatu proses menerjemahkan stimulus noxius dari lingkungan kita agar masih bisa diterima sama jaringan atau sistem sensori kita yang membawa informasi tanda kutu nyeri. Misalnya, kayak kan Sen, set teman-teman mungkin habis manjar pohon, nyari buah, kegores kan nyeri itu. Nah, padahal kan nyerinya di bagian kegoresnya di luar. Jadi otak kita itu biar tahu, oh ini nyeri. Itu dari proses nocicepsi. Ada juga kita mengenal istilah alodinia. Jadi nyeri yang disebabkan oleh stimulus yang pada normalnya itu tidak menimbulkan nyeri. Misalnya kalau teman-teman dioleskan dengan pisu gitu ya di pipi, normalnya kita nggak akan menghasilkan nyeri. Tapi kalau nyeri, itu namanya alodinia. Beda lagi dengan istilah hiperalusia. Jadi responnya berlebihan terhadap suatu stimulus yang memang kondisi normalnya itu menimbulkan nyeri. Misalnya kalau misalkan teman-teman mungkin kena potol gitu ya, nyeri kepala mungkin skalanya 5. Karena kondisi hiperalusia bisa skalanya 7 gitu, berlebihan. Kemudian ada analgesia. Jadi suatu proses di mana menurunkan sensasi nyeri yang tidak dipengaruhi oleh sentuhan normal. Kondisi-kondisi ini terutama kita temukan pada pasien-pasien yang mendapatkan analgetik. Contoh pasien misalkan mau ekstraksi kuku, kita suntikan di sana misalnya keterola, itu pasti tidak akan merasakan di tempat kita ekstrasi. Itu contoh proses analgesia. Kemudian anestesi lokal, itu contohnya tadi seperti saya bilang, memblokade seluruh sensasi di daerah area lokal. Misalkan teman-teman, ya tadi kita ambil contoh ekstrasi kuku, jadi ya kita bius dengan mungkin sepaya 1 cc, misalkan kita kuku aja. Tapi tubuh kita yang lain masih bisa merasakannya. Lalu kita juga mengenal istilah stimulus noxius. Jadi stimulus yang bisa terjadi akibat suatu kerusakan atau jaringan dari tubuh kita, yang nanti akan diantarkan ke otak kita, agar kita bisa mempersepsi bahwa ini sebuah nyeri. Kemudian kita juga mengenal istilah neuron, akren, primary, yang membawa, ada suatu neuron yang membawa stimulus-stimulus tanik baik mechanical, secara thermal, atau secara kinyawi, ke spinal cord di daerah kekak kita. Nanti di sana akan ada suatu modulasi, yang akan nanti kita bahas lebih detail di belakang. Kemudian ada istilah nasiseptor, jadi merupakan suatu neuron sensory, yang tidak hanya diaktifasi oleh stimulus noxius. Kemudian ada nosisepti. Jadi nosisepti itu adalah suatu proses mendeteksi adanya stimulus noxius dan menghasilkan suatu signal atau potensial aksi yang nanti dipropagasi di pusat yang area lebih tinggi dari jalur nosisepti. Kemudian nanti kalau kita lihat ada suatu proses modulasi, lalu kita akan mengenal juga istilah dorsal root ganglion. Jadi dorsal root ganglion ini merupakan soma atau body cell dari neuron, neuron sensory tentunya, yang termasuk juga di dalamnya ada transmitter, ada reseptor, dan protein struktural. Dimana ini disintesis di daerah dorsal root ganglion dan ditransportasikan ke daerah terminal sentral dan perifel. Kemudian ada kita mengenal istilah interneuron. Interneuron itu suatu neuron dimana badan selnya atau somanya, aksonnya, dendritnya itu berada di daerah spinal cord. Jadi bisa bersifat eksitatorik. Misalkan karena dia mengandung diutama atau dia bisa bersifat inhibitorik karena mengandung gabel. Kemudian kita juga mengenal istilah neuron proyeksi. Jadi suatu neuron di daerah dorsal horn, di cornu dorsal dari modula spinalis yang menerima input langsangan dari primary aferneuron atau dari neuron sensory dan dikoyeksikan ke daerah spinal cord dengan prosesnya lebih tinggi di atas. Misalkan nanti diantarkan ke lulus trapus spinal calamitus, ke talamus. Kemudian kita mengenal beberapa istilah traktus-traktus yang berperan dalam mengantarkan nyeri, yakni ada traktus spinal calamitus. Jadi merupakan suatu traktus dari neuron yang terproyeksi dari daerah formu dorsal dari spinal cord ke daerah calamus. Kemudian kita juga mengenal istilah traktus spinobobar, jadi merupakan berbagai macam traktus dari neuron yang terproyeksi dari daerah spinal cord juga ke daerah nucleus di batang otak. Kemudian kita juga ada mengenal istilah cortex sematosensori, jadi semuatu regio di daerah cortex serebral yang menerima berbagai macam input dari area-area sensorik kita. Nanti biar kita diolahkan di cortex ini akan dipersensikan suatu nyeri atau bagaimana. Mungkin itu beberapa istilah yang akan kita sering temukan pada proses nyeri ini. Ini merupakan gambaran, terlebih dahulu kita lihat bagaimana proses suatu aktifasi dari serater atau fiber neuron nosis aktif. Jadi terdapat suatu deteksi dari stimulus noxius, di sini contohnya adalah panas atau kimiawi atau di sini mekanikal, misalnya kena pau gitu ya, seperti teman-teman, atau non-noxius, mitanical stimulus, contohnya kena buburung gitu ya. Nah di sini akan dihantar. Ini terjadi di terminal peripel dari neuron sensory atau neuron primary, akuran-akuran itu sensory ya, kita tidak satu bahasa. Dan akan akhirnya menyebabkan suatu potensial aksi. di mana potensial aksi ini bisa dijalankan sepanjang akson menuju di daerah sentral terminal. Kalau kita lihat, alfa-beta ini berespon terhadap stimulus yang non-noxius atau yang tidak menimbulkan nyeri. Kemudian, alfa-delta ini berespon hanya kepada stimulus yang bersifat mekanik, yang menyeri, misalnya kena paku, kukul paki gitu ya. Kemudian, dan juga yang subtermal, subnoxius yang thermal. Sedangkan yang chief fiber ini, dia berespon hanya dengan stimulus yang noxius yang bersifat mekanik, kemudian juga bersifat panas, kimiawi, misalkan teman-teman kena api gitu ya. Nah, neuron-neuron sensory ini memiliki soma atau badan selnya itu di daerah cornudorsalis dari medula spinalis di sini. Ini somanya atau badan selnya. Dan kemudian mengirimkan terminalnya itu ke daerah segmen dari medula spinalis, kemudian nanti akan mengirimkan signalnya lebih lanjut lagi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, neuron sensory ini bersinap dengan beberapa juga proyeksi neuron lain dari cornudorsalis. Di sini neuron-neuron proyeksi yang lainnya, di mana nanti akan diproyeksikan melalui taktus-taktus yang berbeda ke pusat yang lebih atas. Jadi ini, kita lihat di sini gambaran bagaimana neurotransmitter yang multiple memodulasi proses nyeri di daerah modula spinalis. Di sini ini adalah neuron descending, atau neuron yang turun dari pusat otak kita yang lebih tinggi. Kemudian ini adalah neuron aferen, atau neuron yang bersifat sensory. Kemudian ini adalah interneuron. Ini adalah neuron proyeksi dari cornudorsalis, dari medula spinalis. Kemudian ini hasil akhir diantarkan ke pusat yang lebih tinggi. Ini, kalau kita lihat berbesar, lebih besar di sini di sisi kanan, kita lihat, kita lihat ini terdapat berbagai macam neurotransmitter dan reseptor-reseptor yang sesuai di daerah cornudorsalis dari medula spinalis. Jadi, kalau kita lihat neurotransmitter di cornudorsalis ini dilepaskan oleh neuron aferen, atau neuron sensory, oleh juga dipengaruhi oleh ini descendant regula jernah neuron, dan juga ada pengaruh dari neuron proyeksi, yang ini, PN-nya, dan juga ada interneuron di sini. Jadi, neurotransmitter di cornudorsalis itu ada macam-macam nih. Kalau kita lihat, teman-teman di sini, ada substansi P, ini ada opioid, kalau dari descending, ada opioid, ada serotonin, non-epineprin, kemudian serotonin, opioid. gimana kalau opioid nempel dengan reseptornya bingung delta-apa, kemudian serotonin di sini dengan 5HT2, kemudian non-epineprin dengan alpha-2, kalau kita lihat di sini, berbagai macam reseptornya, ini bermudulasi, ini yang interneuron, ada gabah, gilisid, nitric oxide, kemudian CCK, ada opioid, kalau CCK ini, nanti dia nempel dengan reseptornya, CCK-AB, gitu ya, kemudian kalau gabah, nempel dengan reseptornya, gabah A, gabah B, kemudian di sini, kalau kita lihat, gilisid nempel juga dengan NMDA reseptor, ini diutama dengan AMPA reseptor, NMDA reseptor, kemudian substansi P, NKA, NKP, itu akan nempel dengan reseptornya di NK123, kemudian CGRP, dia akan nempel di reseptor CGRP, kemudian somatostatin, yang nempel di reseptor somatostatin, DIP, atau pasok present inhibitory, protein, nempel di reseptornya, DIP. Nah, kemudian tentu kita akan berpikir, ini tahap pertama dari nyeri, dihantarkan, kemudian ada di kornudorsalis, di kornudorsalis ada proyeksi, teratus ke arah yang lebih atas, akan muncul pertanyaan, apa yang terjadi, proses selanjutnya, seperti itu ya, jadi dari nocicepsi, bagaimana akhirnya menjadi nyeri. Jadi kalau kita lihat di sini, ya teman-teman, jadi neuron kornudorsalis, ya, itu nanti dihantarkan, dari, melalui traktus spinotalamicus, jadi traktus spinotalamicus, merupakan suatu traktus, yang berperan dalam menghantarkan nyeri, ke pusat yang lebih tinggi, dalam hal ini ketalamus, ini ya, spinotalamic tract, traktus spinotalamicus, dan ketalamus, kemudian informasi ini mengandung informasi nyeri, mengenai di mana lokasi dari nyeri, seberapa intensitasnya, gitu ya, ya, kemudian neuron ini, selain itu juga ada neuron ascending yang lain, ya, yang ini kita sebut dengan spinobulbar, jadi spinobulbar ini, dari daerah medula spinalis, diantarkan ke daerah brain string, atau daerah di daerah, kebunus batang otak, di mana, baik spinotalamicus tadi, baik spinobulbar, akhirnya mengantarkan nyeri ke, talamus juga, di sini kita sebut sebagai, stasiun relay, anggaplah kalau teman-teman, mau berangkat, misalnya, ke Jakarta, gitu ya, dari Lombok, misalnya naik bus, mungkin teman-teman, akan berhenti di terminal, di daerah dan pasar, di ubung, atau di daerah terminal, di daerah mengui, itu contoh dari talamus, sebagai relay stationnya, gitu, nah, selain itu, spinobulbar ini, juga mengantarkan, stimulus nyeri tadi itu, ke daerah, lindik kita, makanya terkait, dengan emosi kita tentu, orang yang, misalkan sama-sama melahirkan, gitu ya, yang satu, ditemani dengan suami, merupakan anak yang ditunggu, kala nyerinya mungkin tiga, dia masih bisa tersenyum, gitu, mungkin ya, contohnya, tapi bayangkan dengan orang, yang ditinggal oleh suaminya, misalkan berselingkuh, kemudian, dia sudah punya anak dua, kemudian, dia tidak memimpin pekerjaan, tentu nyerinya itu, akan lebih, berat lagi, karena di sana, ada terkait dengan, struktur limbik ini, inilah yang mengapa, menjelaskan, mengapa orang yang satu, dengan orang yang lain, dengan nyeri yang sama, itu persepsinya beda, karena ada terkaitan dari memori, selanjutnya, stimulus, baik dari, stimulus dari, karamus, dari struktur limbik ini, akan diantarkan, ke daerah, kortex, semuatu sensori, nah, di sini kita lihat, ya, bagaimana, perkembangan, dari, dari akur, dan jatuh, dari sensibilisasi, sentral, sentral, jadi pada gambar A, dapat teman-teman lihat di sini, ketika ada suatu trauma, di daerah perifera, aliran impuls, nusseptif, dari neuron aferen, atau neuron sensori itu, dihantarkan, atau ditransmisikan, melalui neuron, di daerah cornudorsalis, di medulla spinalis, yang ini, di cornudorsalis, di medulla spinalis, ke regio yang lebih tinggi, di otak kita, yang pada akhirnya, di sini, dihantarkan, ini ke daerah brainstem, talamus, akhirnya di daerah, cortex, sehingga kita, menggambarkan, otak kita, coach, artinya, oh ini nyeri, tapi beberapa kasus, kita lihat pada gambar B ini, adanya trauma, atau sakit, yang secara langsung, dipengaruhi, oleh sistem, cara kita, itu mungkin dihasilkan, dari, perubahan, plastisitas, yang menyebabkan, suatu sensibilisasi, di daerah, sistem, taraf rusak kita, seperti, pengalaman, dari nyeri, yang terus berlangsung, meskipun, akhirnya tidak ada, kerusakan jaringan, atau kerusakan jaringannya, itu, sudah menghilang, kayak ini kan, emang benar nih, ada nyeri, seperti itu ya, ini, kalau terus-terusan, bisa menyebabkan, suatu sensibilisasi, sentral, fundamental, yang menjelaskan, mengapa, pada akhirnya, seseorang, itu bisa mengembangkan, suatu nyeri, meskipun, kerusakan, dari asli, atau aktual, dari jaringan itu, sudah hilang, gitu, ini yang menyebabkan, atau menjelaskan, proses-proses, terjadinya nyeri, pada kasus-kasus, misalkan, neuropathic pain, kemudian, nyeri sedih pada osteoarthritis, kemudian, nyeri, back pain, low back pain, kemudian, atau, nyeri, pada kasus, misalkan, yang lain, gitu ya, kalau ini, kita lihat tadi, yang di daerah, sentral, segmental, kita lanjut nih, kalau di daerah, yang lebih tinggi, di daerah, supra-segmental, ya, kalau kita lihat, di sini, ya, perubahan plastisitas, di daerah, neuron, dengan, jalur dari, nociceptif, itu dapat menyebabkan, suatu sensifisasi, ya, lebih lanjut, di daerah, talamus, dan juga, lebih tinggi, di daerah, cortex sensory, proses di daerah otak ini, kita, sebut, dengan, sensifisasi, sentral, supra-segmental, hal ini, dapat terjadi, setelah, adanya, suatu, peristiwa, injuri, atau trauma, di daerah, perifer, atau, meskipun, tidak adanya, suatu, event-event, yang memicu, terjadinya, proses ini, yang dapat diidentifikasi, pada gambar B, kita lihat di sini, mekanisme inilah, yang dipercaya, menyebabkan, atau, mendasari, bagaimana, terjadinya, prosesnya, seperti pada kasus, hidromialgia, atau, nyeri di seluruh tubuh, yang konis, gitu ya, atau, nyeri-nyeri fisik, yang terkait, dengan, gejala cemas, dan depresi, pada kasus, di daerah, nah, ini adalah gambaran, atau spektrum, dari, gangguan, suasana perasaan, atau mood, dan cemas, ya, terhadap nyeri, dan juga berbagai, keliuhan somatif funksional, lainnya, kalau, kita lihat, di sini, ya, gangguan, spektrum, afektif, antara lain, mungkin, gangguan mood, ya, bisa depresi, gitu ya, dan gangguan cemas, atau, kita istilahkan, gunakan, juga bisa, sintrom somatif, tanda kutip funksional, ya, untuk mendeskripsikan, gambaran, seperti di sini, ada, gambaran fibromyalgia, ada nyeri, yang, menyebar, kronis, di seluruh tubuh, gitu ya, nyeri, meskipun, bukan, gambaran, diagnostik, yang formal, dari depresi, atau gangguan cemas, gitu ya, tapi seringkali, kita, menemukan, pasien-pasien, dengan gangguan depresi, karena kita, ujimah, menemukan nyeri, gitu ya, sehingga, kita sebut, dia juga, menemukan, suatu gambaran somatik, dari pasien, gitu ya, ini merupakan, kriteria diagnostik, dari, American College, Comprometology, tahun 1960, terkait di, Burum Yahwia, ya, ini adanya, riwayat nyeri, yang tonis, di seluruh tubuh, gitu ya, gimana, bisa di sisi kiri, tubuh, sisi kanan, di atas, dari pinggang, di bawahnya pinggang, atau di daerah, skeleton yang asial, kita, misalnya, dari, sertikal, dari dada depan, atau, torakal, atau, lebek, gitu ya, yang terjadi, setidaknya, sudah menetap, selama 3 bulan, jadi, ditemukan, pada palpitasi, itu 11, dari 18, tender point, atau, palpitasi digital, ini sebaiknya, setara dengan, tekanan, 4 kilogram, jadi, itu yang harus ada, nyeri, itu bersifat, palpitasi, itu menemukan nyeri, yang biasa, ini, tender point-nya, 1, 2, di daerah, ociput, di daerah trapezius, kiri kanan, kemudian, di daerah supraspinatus, kiri kanan, kemudian, di daerah gluteal, kiri kanan, kalau kita lihat dari anterior, di daerah, low cervical, kiri kanan, sinistra dan dextra, kemudian, di daerah, joint dari post to frontal, kiri kanan, sinistra dan dextra, di daerah knee juga, kiri kanan, jadi, kalau kita lihat di sini, di jalan dari, fibromyalgia itu, sebagai tabahat terhadap nyerinya, nyeri itu merupakan, gambaran utama, dari pasien-pasien, dengan fibromyalgia, meskipun pasiennya, juga bisa mengalami, gejala letih, cemas, depresi, gangguan tidur, atau gangguan konsentrasi, nah, di sini, kalau kita lihat, mencocokkan ya, gejala, masing-masing, dari, fibromyalgia, dengan, sirkuit, yang mungkin terlibat, di daerah otak, yang, nolfungsi, kalau kita lihat, di daerah striatum, itu terkait dengan, lelah, psikomotor, secara fisik, di nukleus, alkumas, hilangnya minat, rasa lelah, secara psikologis, gitu ya, kalau talamus, itu terkait dengan meri, kemudian, hipotalamus, kurangnya nafsu makan, bangguan tidur, gitu, kalau di daerah, spinal cord, mungkin nyeri secara fisik, kemudian di daerah amigdala, ada mood yang terdepresi, atau pasiennya cemas, kalau kita lihat di sini, di daerah prefrontal cortex, mungkin adanya kesulitan, untuk, memusahkan konsentrasi, atau nyeri, atau lelah, secara, psikologis, moodnya juga terdepresi, gitu ya, jadi kalau kita melihat gambaran di otak kita, pada pasien-pasien dengan nyeri ponis, itu kita akan menemukan adanya, jaringan substansia gris, atau jaringan abu-abu kita itu yang hilang, ya, jadi di sini, penelitian menunjukkan bahwa pada pasien-pasien ini, mirip gambarannya dengan pasien yang, mengamik cemas, atau terkait stres, bisa ditemukan suatu adanya atopi otor, yang kalau kita spesifik lihat, di mana grey matter, atau substansia grisiannya hilang, itu di daerah dorsal lateral, grey frontal cortex, kemudian di talamus, dan juga di daerah cortex temporal, pada kondisi-kondisi nyeri. Jadi ini adalah suatu gambaran, yang teman-teman kita lihat, bagaimana nasi septic nyeri yang akut dan opioid. Kalau kita lihat di gambar A, adanya proyeksi opioid yang desendik, yang ini, yang warna hijau ini, yang diaktifasi akibat adanya suatu trauma yang berat, untuk menghambat nyeron transisi dari nasi seksi di sini, di daerah pornodorsalis, yang menyebabkan seorang individu mampu pergi, atau menjauhi, atau escape secara segera dari bahaya tersebut. Di sini kita lihat pada gambaran B, nanti teman-teman di sini lihat, jadi input dari jaringan perifer, adanya perusakan di jaringan itu, ditransmisikan ke otak, dan diinterpretasi sebagai nyeri. di sini, tapi kemudian adanya proyeksi desending dari opioid ini, sehingga tidak diaktifasi, sehingga tidak menghambat proses dari input nasi septic. Pada gambaran B, kita lihat, adanya suatu pelepasan opioid endogen di sini, dari daerah brainstem kita ke kornodorsalis, melalui desending jalur neuron desending, ke proyeksi desending opioid, atau mungkin pemberian opioid secara exogen dari luar, itu dapat menyebabkan penghambatan di sini, pada hantaran atau neurotransmisi nosiseptif di daerah kornodorsalis medulas spinalis, atau di daerah dari akuaduktal gering. yang pada akhirnya menurunkan pengalaman, atau kita tidak merasakan nyeri. Ini adalah proses desending norepinephrine dalam menghambat nyeri. Ya, teman-teman. Yang gambaran A, di sini kita lihat, adanya suatu noradrenergic desending spinal ini, yang umum ini. Jadi, neuron noradrenergic yang desending ini, menghambat neurotransmitter di daerah kornodorsalis, pelepasannya ya, dari neuron afren, atau neuron sensori, melalui reseptor presinat alpha-2 adrenergic, dan menghambat aktivitas di daerah kornodorsalis, melalui alpha-2 adrenergic reseptor kornosinat. Hal ini akan menekan untuk tubuh, misalnya, terkait dengan adanya suatu otot, nyeri, agar tidak nyampe ke otak, dan tidak disperseksikan sebagai nyeri. informasi yang tadi, jadi, mencegah di sini, balik ke gambar A, biar tidak terasa nyiri ini. Dicoret, tidak ada, karena ada pelepasan noradrenya. Jika, ini dihambat, desending noradrenya ini, dihambat atau noradrenya ini kurang, maka tidak ada yang menghambat di daerah kornodorsalis, dari neuron afren ini. Akibatnya ya, kita bisa merasakan nyiri, misalnya nyiri di daerah pinggang, daerah perut, di daerah sendi. Dan ini mungkin, merupakan suatu faktor, yang berkontribusi terhadap, gejala-gejala nyeri somatik, yang bisa ditemukan ada kasus pasien dengan, fibromyalgia, kemudian dengan depresi, irritable bowel syndrome, dan gangguan simas. Ini adalah mekanisme kerja, bagaimana akhirnya antidepresan itu, dapat menghambat nyeri. Karena antidepresan, sebagai contoh adalah SNRI, itu dapat meningkatkan norepinephrine. Eh, ya, norepinephrine. Sehingga di sini, di kornodorsalis ini, dilepaskan norepinephrine, yang dapat menghambat dari proses nyeri tadi. Ini juga, kalau kita lihat, bahwa jalur seri rutonium itu, kalau dilihat turun, dari daerah brainstem, di nukleus rapi, kalau nggak salah ya, turun di kornodorsalis, dan menghambat nyeri. Karena kita nggak ada nyeri. Tapi ketika pada pasien depresi, itu kurang serotonin, maka dia bisa mengeluhkan nyeri. Karena apa? Serotonin itu kurang. Jadi, nggak ada yang membantu menghambat proses nyeri ini. Sehingga, kalau kita berikan SNRI, dia dapat meningkatkan tidak hanya norepinephrine tadi, tapi juga serotonin, yang berperan dalam modulasi proses nyeri di daerah kornodorsalis. Sehingga kita bisa tidak mempersepsikan suatu nyeri itu sebagai nyeri. Ini adalah gambaran bagaimana nociceptik aktivitasnya pada jalur nyeri. Ini, kalau kita lihat, derajatnya beda-beda. Kemudian kita bahas obat, contohnya adalah dapetentin dan peringgalbalin. Ini gambarannya, kalau kita lihat mekanisme kerjanya dari gambar pentin dan peringgalin yang kita tahu sebagai suatu arti konfusat, itu dikatakan memiliki efekansi atau efektivitas di daerah pada pasien-pasien dengan nyeri kornis. Hal ini terkait dengan mekanisme kerjanya yang berikatan dengan alfa-dua delta subunit dari tanau kalsium atau voltage-sensitive kalsium channel. Jadi, dia berikatan dengan alfa-dua delta. Ini merupakan mekanisme kerja anatomi dari alfa-dua delta yang tadi. Kalau kita lihat di sini, alfa-dua delta ligand ini dapat mengurangi kiri kronis yang berhubungan dengan proses sensitisasi pada tingkat kornodorsalis. Dapat kita lihat di sini diilustrasikan dengan alfa-dua delta ligand ini berikatan dengan kanal kalsium di daerah kornodorsalis untuk menurunkan neurotransmisi yang bersifat excitatorik sehingga dapat mengurangi adanya suatu nyeri. Pada gambaran B, kita lihat di sini alfa-dua delta ligand itu juga mengurangi nyeri kronis yang berhubungan dengan sensitisasi di daerah yang suprasegmental jadi di daerah talamus dan juga di daerah kornet karena dia berikatan dengan kanal kalsium atau voltage sensitif kalsium channel sehingga menurunkan neurotransmisi yang bersifat excitatorik dan menghilangkan atau mengurangi nyeri. Ini ya kalau kita lihat bagaimana ikatan alfa-dua delta ligand di sini pada gambaran A itu ada influx dari kalsium ketika kanal ini terbuka ini masuk influx ke dalam sel di luar sel kemudian kita lihat di gambaran B pada kasus gabalin pregabalin gabapentin atau pregabalin alfa-dua delta liga tadi yang kerjanya dia itu memiliki afinitas yang besar untuk perubahan atau konformasi dari terbukanya kanal ini sehingga dapat memblok kanal ini di blok akhirnya kalsium gak ada yang masuk lagi gitu loh nah ketika di sini kalian itu berada dalam konformasi tertutup akibat alfa-dua delta ligan dia tidak berikatan alfa-dua delta ligan sehingga tidak mengambil proses dari neurotransmisi yang lain jadi alfa-dua delta ligan itu hanya berikatan ketika konformasinya ini terbuka tapi kalau ini tertutup ini lebar kalau ini tertutup yaudah dia gak nentel lepas ini nentel ada antikompulsa lain bagaimana perangannya dalam lirikonis jadi antikompulsa selain alfa-dua delta ligan juga digunakan sebagai lini kedua dari pengobatan pada kasus-kasus lirikonis termasuk fibromyalgia dimana contohnya agen-agennya dato piramak kemudian sunnisamin kemepenipoin karbomestipin oxcarbomestipin yaitu bekerja dengan menargetkan panel sodium atau panel natrium dibandingkan panel kalsium seperti tadi sehingga obat-obatan ini yang ini semua ini memiliki sedikit mekanisme kerja yang berbeda dibandingkan ligan alfa-dua delta ligan mungkin demikian sharing kita pada pagi kali ini mengenai bagaimana nyerikonis itu terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan psikiatri utamanya pasien dengan depresi atau cemas semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video-video berikutnya selamat pagi selamat pagi